Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal Dengan kualitas terbaik Karena upper-nya memakai kulit hewan asli Atau top grain leader Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football Bisa kalian dapetin di Official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek Di link deskripsi atau PIN komen Yop guys kembali lagi Tentunya dengan saya Riz West Di channel saya kali ini saya bakal Bikin video tips Dan video kali ini saya bakal Memberikan tips Cara membersihkan sepatu Pola bekas yang baru kalian beli Oke Selesai judul ini Saya bakal Membersihkan Mengasih tau ke kalian Cara membersihkan sepatu bola bekas Terutama Di episode kali ini saya bakal Membersihkan sepatu bola Mizuno Morelia Neo 3 Pro FG Sepatu ini sudah Saya pernah beli versi Barunya gitu ya Sudah pernah saya bikin video Untuk unboxingnya Reviewnya dan Playtestnya Dan saya rasa seperti ini cukup enak Dipake gitu ya Makanya ada yang jual Saya cari-cari Terus saya beli gitu ya Dan ini Versi Barunya Ya saya beli baru Karena enak Saya putuskan untuk beli lagi gitu ya Dan ya Kondisinya Seperti apa gitu ya Terus cara bersihnya Seperti apa Yuk kita simak Barang-barang Oke Di depan kalian Sudah ada Sepatu yang sudah aku beli Dan ini memang belinya bekas Dan kita lihat Kondisinya seperti apa Ya sesuai judul gitu ya Saya bakal Ngebersihin Sepatu bekas ini Dan aku emang Beli Ini Ya Ukuran juga sama Ini adalah Mizuno Morelia Neo 3 Yang pro Dan aku sudah pernah unboxing review ya Ya ini yang beli dari baru Ya Sering aku pakai Enak sepatunya Dan Ya ada yang jual Saya beli gitu ya Kebetulan size-nya juga sama Size 40 Dan Alat-alatnya juga cukup simple Sikat gigi ya Aseton Dan lap seperti ini Dan Ini talinya kayaknya Waktunya ganti gitu ya Dan aku punya tali Ya Beli Ya di Shopee, Tokopedia juga banyak Oke Kita keluarin dari Pembungkusnya Dan ya Kalau beli bekas seperti ini Kadang ada blocknya Kadang enggak gitu ya Cuma enggak ada masalah Kita lihat kondisinya Oke Dari kaki bagian Luar seperti ini Ya Kalau dari kamera Kayak kelihatan bagus Ya Ya emang masih bagus Ini kelebihannya yang pro ini Kale ya Yang digunakan Dan disini talinya Ya Seperti ini lubangnya ya Masih bisa lah ya Pakai Masih layak Menurutku Talinya sudah enggak layak Outsole-nya seperti ini Kayaknya sih Ini sering dibuat Di Mini soccer gitu ya Kelihatan disini ada Hitam-hitam Ya Ini itu Kayak bekas Biji karet gitu ya Karena mini soccer itu Kayak ada Lapangannya sintetis Terus ada Biji karetnya Dan disini ada Hitam-hitamnya Ya Oke Seperti ini Kondisinya Kaki sebelah Kanan Kiri Ya Kanannya seperti ini Masih bagus Ya Seperti ini Ya Kalau main sintetis Seperti inilah ya Kekurangannya emang Beda sama Lapangan yang alami Kalau Lapangan sintetis itu Karena ada Biji karetnya Itu yang bikin Gesekan antar Biji karet dan Upper Hasilnya seperti ini Apakah Cukup Oke Ya Kondisinya juga cukup oke Ya layak lah ya Karena ini Ya Dibuat main di lapangan Mini soccer Atau lapangan sintetis Setelah kita Ini di apotek Banyak kok Cap gajah ini ya Yang aku pakai ini Ini kuat Kita gunungin sini Asetonnya Terus kita Sikap Terangkan Teranglap Nah hilang Hilang Ada stretch Stretch Ya Ini Asetonnya Bagus banget sih Menurutku Jadi emang Kayak Yang kusum Kusum ini Bisa hilang Cuma Hati-hati Ke Cat-catnya Ini ya Tidak saya Rekomendasikan Seperti ini Kita lihat Kirinya Seperti ini Oke Ini bersih Kita lihat Di Outsole Seperti ini Kan ini Hitam-hitam Kita Hilangin Seperti ini Kita tes Bisa men Bisa Jadi ini Sebelum Ini bedanya Baru sama Bekasnya Kita tambahin lagi Asetonnya Khusus Ujung-ujungnya Yang kotor-kotor Nah ini Hilang Seperti ini Kurang lebih Emang prosesnya Agak lama Tapi Hasilnya Lumayan Hasilnya Lumayan Pakai aseton Jadi Aseton ini Emang Kayak Penghilang Kutek Sekit Nah ini Bisa Hilang Bisa Hilang Bersih lagi Seperti ini Ini yang Bekas Hilang Noda-nodanya Ini yang Baru Bedanya Kelihatan Mirip-mirip Seperti ini Seperti ini Ini selesai Kita lihat Usul yang Sebelah kanan Seperti ini Kusam Kita Hilangin dulu Coba Kita Tambah Asetonnya Ujungnya Seperti ini D4 Yang kita Kosok Pakai aseton Seperti ini Oke Seperti ini Sudah Oke Nah ini Ada Scrap Kita Hilangin Oke Hilang Oke Beres Oke Seperti ini Sudah bersih Ini Kanan Dan ini Kiri Sudah Lumayan Oke Sudah bagus Kita sudah Remover Pakai aseton Kita Ganti Talinya Ya Yang talinya Ini Sudah Tidak layak Ya bagus Cuma Dijuci pun Sudah Tidak layak Kita ganti Oke Ini Sudah Aku Ganti Tali Seperti ini Kurang lebih Talinya Ya Lebih Keren lagi Menurutku Dan Ya Ini Step Terakhir Kita Pasang Saddle Sose Ya Bentuknya Seperti ini Jadi Kalian Kalau Banyak Sepatu Kalian Saya Sarankan Beli Saddle Sose Seperti ini Ini Murah Sekitar 25 30 Jadi Kalian Kalau Beli Sepatu Kalian Usahakan Beli Saddle Sose Jadi Seperti ini Biar Bentuknya Itu Tidak Seperti Ini Agak Kacau Menurut Jadi Ya Kepantu Ini Apanya Ini Letter Jadi Kale Jadi Gak Gampang Crack Kalau Sintetis Lama Lama Crack Oke Kita Pasang Saddle Sose Biar Bentuk Itu Bagus Jadi Seperti Ini Ini Sudah Kita Kasih Saddle Sose Nah Mirip Mirip Seperti Yang Versi Yang Beli Baru Ya Dan Step Terakhir Saya Punya Baby Oil Ini Murah 20 Ritu Kenapa Tidak Pakai Semir Atau Balsam Menurutku Itu Terlalu Mahal Jadi Pakai Baby Oil Sudah Cukup Menurutku Sudah Lebih dari Cukup Jadi Kaparnya Kalian Oleh Seperti ini Untuk Menjaga Kelembapan Dari Kulit Itu Sendiri Ya Nah Seperti ini Selesai Ya Oke Oke Partasnya Ya Seperti ini Ya Kaparnya Emang The best Kalau Pinsumo Ya Berkerut Oke Keren Gak Jauh beda Dengan Yang Saya Beli Baru Ya Cuma Emang Aparnya Emang Berkerut Ya Kalau Yang Sering Dipakai Oke Keren Ya Itu Dia Ya Sudah Saya Bersihkan Step Stepnya Kalian Saya Ikutin Dan Menurutku Sepatu Bekas Seperti ini Apalagi Bangkale Masih layak Dimiliki Apalagi Brem-brem Mizuno Yang Dari segi Durability Keawetan Saat dipakai Kenyamanan Saat dipakai Juga Benar-benar Bagus Menurutku Dan ini Aku dapat Bekasnya Cukup murah Cuma Kondisinya Emang Seperti Kalian Lihat Tadi Menurutku Tidak ada masalah Masih layak Untuk dipakai Dibuat Mabal Masih oke Dan Untuk Perbedaannya Dengan versi Yang Baru Seperti Ini Tidak Tidak ada masalah Menurutku Masih layak Untuk dipakai Mungkin Ini Lebih Sering Saya pakai Nantinya Buat Mabal Dan Beli Sepatu Bekas Tidak ada Masalah Cuma Kalian Bisa Pilih Sepatu Yang Mungkin Nyaman Dipakai Terutama Menurutku Sepatu Lokal Yang Bekasnya Masih oke Itu LS 3LE Itu Yang Ada Kombinasi Ledernya Masukun Sapi Dan Masih banyak Lagi Sepatu Sepatu Bekas Yang Mungkin Menarik Buat Kalian Beli Bekasnya Dan Dipakai Juga Masih Oke Terutama Sepatu Sepatu Yang Berbahan Kale Atau Leder Atau Kulit Sapi Masih Oke Untuk Dibeli Bekasnya Jadi Dibuat Mabu Lagi Tidak Ada Masalah Tidak Takut Apernya Pecah Apernya Sobek Karena Bahan Leder Sendiri Tidak Kenyamanan Saat Dipakai Lama Lama Makin Oke Saat Dipakai Dibanding Sepatu Perbahan Sintetis Atau Perbahan Genit Yang Dari Kualitas Disimpan Jangan Panjang Mudah Untuk Crack Atau Pecah Bagian Uppernya Dan Itu Saja Video Tips Kali Ini Jika Kalian Punya Referensi Mungkin Video Apa Yang Menarik Buat Saya Bikin Atau Sepatu Apa Pola Putsal Mungkin Yang Menarik Buat Sambung Sina Review Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Saya Maju Tersi Berada Indonesia And See you Next Video Social Bye